Kisah Sibangau Putih, Jilip 38 Begitu tiba di dalam rumah, saat disambut oleh istri B.H.E. Kausu, Syang Chun menubruk ibunya dan menangis Ibu, ayah, aku, aku minta agar diceraikan dari dia Mendengar ucapan puterinya itu, tentu saja B.H.E. Kausu terkejut bukan main Dia dan istrinya memang sudah menduga bahwa ada ketidakcocokan antara puterinya dan mantunya, akan tetapi tidak menyangka sampai sehebat itu Syang Chun bentaknya marah karena merasa tidak enak dan malu Omongan apa yang kau keluarkan itu karena melihat puterinya hanya menangis terseduh-seduh dalam rangkulan istrinya B.H.E. Kau selalu menoleh kepada mantunya dan bertanya, Sing Hong, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa Syang Chun bersikap seperti itu? Tidak perlu kiranya saya bicara terlalu banyak, kata Sing Hong setelah berpikir secara mendalam dan mengambil suatu keputusan dalam hatinya Ayah dan ibu mertua sudah mendengar sendiri kata-kata Syang Chun Dia tidak akan berbahagia kalau terus hidup sebagai istri saya Oleh karena itu, satu-satunya jalan terbaik hanyalah memenuhi permintaannya, yaitu perceraian antara kami berdua Tentu saja B.H.E. Kau su dan istrinya terkejut bukan main Sampai saat ini ia yakin akan kebijaksanaan mantunya itu, dan tentu telah terjadi sesuatu yang hebat Maka pendekar itu berkata demikian Dan perceraian merupakan hal yang akan mencemarkan nama baik keluarganya Tetapi, bagaimana begitu mudahnya membuat putus hubungan terjodohan? Begitu mudahnya kalian bercerai, padahal belum genap setahun kalian menjadi suami istri B.H.E. Kau su berkata dengan suara penuh penyesalan Harap maafkan, Xiang Chun yang minta cerai dan saya hanya menyetujui usulnya demi kebahagiaan kami masing-masing Kami akan mengambil jalan hidup sendiri, kata pula Sin Hong Ketika Yuhon memandang kepada gurunya, dia melihat sinar mati gurunya kepadanya dan maklumlah ia bahwa ia tidak boleh banyak bicara Diam-diam ia semakin kagum Gurunya memang seorang laki-laki sejati, seorang yang berjiwa agung dan tidak mau membuat malu istrinya hanya demi penonjolan kebenaran diri sendiri saja Walaupun istrinya sudah melakukan hal yang paling menyakitkan bagi perasaan seorang suami, yaitu penyelewengan Tapi, tapi, ahaha, kenapa semudah ini? Anak kami adalah seorang wanita, dan kalau bercerai berarti dia menjadi janda Dan kami sebagai orang tuanya tentu saja akan menderita malu dan Harap Jui, Anda berdua, tenang saja, karena sesungguhnya, ada calon suami yang lebih cocok untuk Siang Chun, yaitu Chiang Kun inilah Siang Chun akan hidup berbahagia sebagai istrinya, sebelum kedua orang bekas mertuanya itu menjawab, Sin Hong sudah mendahului mereka Terus terang saja, antara Siang Chun, Chiang Kun, dan saya sendiri telah ada saling pengertian dalam hal ini Kami akan bercerai dengan baik, saya akan pergi bersama murid saya untuk mengambil jalan hidup sendiri Sedangkan ia akan menjadi istri yang saling mencinta dengan Chiang Kun Jui dapat minta penjelasan mereka sedangkan saya dan Yohan akan berkemas Karena sekarang juga kami akan pergi dari sini, tanpa menanti jawaban Sin Hong menggandeng tangan Yohan untuk membenahi pakaian mereka B.H.E. Kau Su dan istrinya saling pandang dan mereka yang sudah berusia lanjut dan banyak pengalaman, sedikit banyak dapat meraba apa yang telah terjadi Siang Chun Benarkah apa yang dikatakan oleh Sin Hong itu tadi? Bahwa engkau dan dia sudah bersetakat untuk berpisah, dan hendak melanjutkan hidup di samping Chiang Kun sebagai istrinya? Siang Chun yang sejak tadi tidak berani mengangkat muka, kini mengangkat muka yang pucat dan masah air mata, lalu mengangguk Bagaimana ini, Chiang Kun? Benarkah begitu? Sekarang Siang Chun hendak berpisah dari suaminya dan kemudian menjadi isterimu Tadi Chiang Kun juga menunduk karena merasa bersalah dan sudah merasa cemas Kalau-kalau Sin Hong mengadukan peristiwa tadi, maka dia merasa semakin terpukul oleh sikap jantan dari Sin Hong Merasa malu sekali akan tetapi juga berterima kasih kepada Sin Hong Dia pun mengangguk B.H.E. Kiau Su maklum apa yang sudah terjadi Dia merasa menyesal dan malu sekali kepada Sin Hong Dia mengepal kedua tangannya, lalu mondar-mandir dalam ruangan itu Membanting-banting kedua kakinya dan memukul-mukul telapak tangan sendiri Sungguh celaka Sungguh celaka Dahulu dia bersedia mengawinimu demi untuk menyelamatkan nyawamu, Chiang Chun Dan sekarang, sekarang, ahaha, apa yang telah kalian lakukan ini? Chiang Chun merasa khawatir kalau ayahnya akan membuat pengakuan Maka ia pun dengan suara bercampur isak berkata Ayah, dia tidak cinta kepadaku, kami tidak saling mencinta dan dia tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan suami istri Cinta? Huh, apa yang kau maksudkan dengan cinta? Dahulu dia menikahimu demi keselamatan nyawamu setelah dia menyelamatkanmu dari ancaman malapetaka yang lebih hebat dari maut Dia menolongmu tanpa pamrih Dia menikahimu tanpa dorongan birahi kepadamu Itukah sebabnya kau katakan tidak adanya cinta? Dan sekarang, sekarang, dia merelakan engkau hidup berbahagia di samping pria lain Apakah sikap ini pun karena tidak cinta? Siang Cun tidak dapat menjawab dan diam-diam merasakan betapa mulia hati bekas suaminya itu Yang menutup mulut padahal telah memergoki sendiri penyelewengannya dengan Chiang Kun Pada saat itu, Sin Hang dan Yuhon muncul Masing-masing menggendong sebuah buntalan yang berisi pakaian mereka Paman BHA dan Bibi, perkenankan aku dan Yuhon untuk pergi dan maafkan segala kesalahan yang kami perbuat selama kami tinggal di sini Kami berterima kasih sekali atas segala kebaikan yang Paman berdua limpahkan kepada kami Juga kepada semua murid ngero heng bukuan Kata Sin Hang dengan suara dan sikap tenang saja Sama sekali tidak hanyut oleh perasaan hati Yuhon juga berdiri dengan semangat Mulutnya tersenyum pada saat dia mencontoh gurunya memberi hormat kepada guru silat dan nyonya-nya itu Tiba-tiba Siang Cun melepaskan diri dari pelukan ibunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sin Hang Ia menangis sesenggukan sehingga suaranya sukar ditangkap artinya Sin Hang tersenyum dan menunduk Kemudian berkata dengan suara yang lembut dan berwibawa Penangkan hatimu, Siang Cun Dimanakah sekarang kekerasan hati dan kegagahanmu? Suara itu menenangkan Siang Cun Kemudian terdengar suaranya yang lirih bercampur tangis Ampunkan aku dan terima kasih Terima kasih Tiba-tiba Siang Cun juga turut menjatuhkan diri berlutut di samping Siang Cun Hal ini sungguh sama sekali tidak disangka oleh Sin Hang yang kini memandang dengan metu berseri gembira Tai Hiap, saya pun berterima kasih sekali dan memohon maaf Saya tidak akan pernah melupakan kemuliaan hati Tai Hiap selama hidup saya Suara Sin Hang terdengar gembira bukan main pada saat dengan kedua tangannya ia mengangkat bangun Siang Cun dan Chiang Kun supaya bangkit berdiri Tidak ada yang perlu dimaafkan dan tidak perlu berterima kasih Semua ini untuk kebaikan kita masing-masing Dan aku percaya bahwa kalian akan dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kalian sebagai suami istri yang saling mencinta Biarlah sekarang juga aku ucapkan selamat kepada kalian Nah, selamat tinggal semua, semoga Tian selalu memberkai kalian Berkata demikian, Sin Hang membalikan tubuhnya, menggandeng tangan Yohan dan pergi meninggalkan rumah keluarga BHA dengan hati dan langkah yang ringan Keindahan menerangi seluruh muka bumi bersama dengan sinar matahari pagi yang keemasan Keindahan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Karena ada keindahan yang tidak dapat dirabah dengan pandang mata atau dengan alat panca indera lainnya Melainkan hanya dapat dirasakan saja Keindahan yang terkandung dalam sinar matahari yang menerobos di antara daun-daun pohon Membuat garis-garis lurus menyusup dalam kabut pagi Terkandung dalam kicau burung yang saling bersahutan dalam kesibukan binatang-binatang kecil itu menyiapkan diri untuk mulai mencari makan Dalam gemercik air sungai yang cek yang pada saat ayah bermain-main dengan batu-batu di tepinya Dalam keharuman bau tanah yang sedap Tanah yang segar dibasai Mbon pagi Keindahan yang terkandung dalam keheningan Bahkan keheningan itu sendiri menciptakan keindahan Bukan hening karena sunyi Tapi hening tanpa ada penyelewengan di dalam pikiran Kicau burung Teriakan kanak-kanak Kesibukan para ibu di dapur dan bapak-bapak tani yang mulai meninggalkan rumah menuju ke sawah ladang Semua itu tidak mengganggu keheningan itu Bahkan semua itu terserap ke dalam keheningan Pagi hari yang indah Hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memandang semua itu Mendengar semua itu Mencium semua itu Tanpa menilai Tanpa ingat sedikit pun bahwa semua itu indah Yang terasa hanyalah kebahagiaan Karena seperti keheningan adalah keindahan Maka keindahan adalah juga kebahagiaan Yang tiga itu tak terpisahkan Eloknya, ketiganya tidak ada selama si aku atau pikiran ingin merasakan dan menikmatinya Wanita muda yang berjalan seorang diri di atas bukit di tepi sungai itu nampak bersunyi diri Berjalan melangkah perlahan-lahan di atas bukit Ia menjadi bagian dari keindahan maha besar itu Dari tempat ia berdiri Nampak sungai yang ceterbentang luas dan panjang Dan sebelum pandang matah Tiba di sungai Melewati pula sawah ladang dan dusun-dusun Serta nampak bukit-bukit kecil yang subur di kanan-kiri sepanjang sungai itu Warna hijau dan kuning serta perpaduan antara hijau dan kuning nampak bagaikan permadani Menyelimuti tanah, bermandikan cahaya matahari keemasan Air sungai nampak berkilau tertimpa sinar matahari Memantulkan cahaya itu hingga menyilaukan mata Dua orang bapak tani memanggul pacul jalan beriringan di pematang sawah sambil bercakap-cakap Berangkat menuju ke sawah mereka Seorang di antara mereka, yang di depan, merokok dan asap rokoknya mengepul ke atas kepala mereka Seorang anak laki-laki dengan pakaian setengah telanjang Hanya bercelana saja, memegang cambuk panjang Menggembala lima ekor kerbau yang gemuk-gemuk Tiga ekor besar dan dua ekor masih muda Dan beberapa kali dua ekor yang muda ini bergurau dengan tanduk mereka Jauh di seberang sana, nampak samar-samar beberapa buah gunung Bagian atasnya tertutup awan Cuaca pagi itu cerah bukan main Menjanjikan siang hari yang panas tanpa mendung Tetapi, wajah wanita itu sama sekali tidak cerah Bahkan terbayang mendung kedukaan dalam pandang matanya Ketika matu itu melihat jauh ke depan tanpa mengenal apa yang dilihatnya Pandang matanya seperti melayang-layang saja di permukaan bumi di bawah itu Dan ia sama sekali tidak merasakan kebesaran alam Melainkan kerisauan perasaan hatinya sendiri Batinnya sedang gundah Kadang-kadang pandang matanya seperti orang yang bingung atau putus asa Tidak ada gairah hidup Padahal dia adalah seorang wanita yang masih muda Usianya kurang lebih 23 tahun Cantik jelita dan bentuk tubuhnya ramping dan padat Penuh keindahan dan kesehatan Wajahnya berbentuk bulat telur Sepasang matanya lebar dan lincah Sayang saat itu tertutup mendung duka Pakaiannya yang walaupun bersih namun kusut itu menunjukkan pula Bahwa ia memang sedang berada dalam keadaan gundah Sehingga tidak mempedulikan keadaan pakaian dan rambutnya yang kusut Dia menuruni bukit itu dan ketika dia melihat anak laki-laki setengah telanjang Yang menggiring lima ekor kerbaunya Hatinya tertarik dan ia pun berhenti Melihat bagaimana anak laki-laki itu menggiring lima ekor kerbaunya masuk ke dalam kubangan air Lima ekor binatang itu nampak gembira ketika memasuki kubangan air yang segera menjadi keruh berlumpur Mereka mendekam sehingga hanya nampak kepala mereka saja Dan mereka diam tak bergerak Meta mereka meremelek nampak nikmat sekali Wanita itu berdiri, bersandar pada sebatang pohon Melihat betapa anak laki-laki yang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki Tubuhnya hanya mengenakan celana sebatas lutut Celana hitam dari kain kasar Kini mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dan dibukanya Kiranya sepotong roti gandum kering sebesar kepalan tangan Roti itu digigitnya Akan tetapi roti itu terlalu keras Dan anak itu lalu pergi ke sebuah pancuran air Membasai roti itu beberapa saat lamanya Kemudian dia duduk di dekat kubangan air Di atas batu dan mulai makan roti kering yang kini sudah menjadi basah dan tidak sekeras tadi Dia tidak melihat wanita cantik yang sejak tadi memandanginya dan makan dengan enaknya Menggigiti roti yang keras itu sedikit-sedikit Wanita itu bagai terpesona Sejak tadi jarang berkedip Penglihatan itu sungguh menarik hatinya Nampak olehnya betapa lima ekor kerbau itu demikian tenteram, damai dan agaknya berbahagia Nampak dari meti mereka yang meremelek Dan bocah itu Usianya paling banyak 10 tahun Melihat pakaiannya tentu seorang anak yang miskin Dan kini anak itu makan roti kering yang keras Dibasahi air sawah Dan nampaknya dia makan demikian enaknya Seolah-olah yang dimakannya bukanlah sepotong roti kering dibasahi air sawah Melainkan makanan yang lezat dan mahal Dan meti anak itu pun meremelek Nampaknya dia menikmati makan roti sambil duduk di atas batu itu Padahal, ia tahu bahwa makanan itu adalah makanan paling sederhana Makanan roti gandum yang dikeringkan agar tahan lama Dan kalau akan dimakan harus ditin dulu agar menjadi empuk Akan tetapi roti kering itu digerogoti oleh anak itu begitu saja Hanya dibasahi air sawah Bisa dibayangkan betapa miskin keadaan anak itu Akan tetapi kenapa begitu kelihatan berbahagia Anak dan kerbau-kerbau itu demikian bahagia Betapa menjadi kebalikan dari keadaan batinnya Ia sendiri begini sengsara dan menderita Ia merasa penasaran Ia bangkit dan perlahan-lahan menghampiri anak laki-laki yang baru saja menghabiskan rotinya itu Anak laki-laki itu memandang dengan heran Akan tetapi tetap duduk dan matanya yang lebar memandang dengan penuh perhatian Wanita itu duduk di atas batu di depan anak itu Mereka saling pandang dan anak itu mulai merasa khawatir Menoleh ke arah kerbau-kerbaunya Lalu memandang lagi kepada wanita di depannya Wanita yang asing baginya itu Anak yang baik, jangan takut Aku hanya ingin duduk bersamamu dan mengajak bicara Engkau tadi makan roti kering kelihatan enak sekali Memang enak, jawab anak itu Kini berani tersenyum karena sikap wanita itu yang ramah dan halus Perutku tadi lapar, tetapi sekarang sudah kenyang Dia mengelus perutnya yang tidak tertutup baju Apakah ini kerbau peliharaan orang tua? Tanya wanita itu sambil menunjuk ke arah lima ekor kerbau yang masih mendekam dalam kubangan air lumpur Anak itu menggeleng kepala Orang tuaku sudah tidak ada Aku tidak punya ayah atau ibu Ini kerbau paman ciok, dan aku bekerja padanya Wanita itu memandang heran Engkau yatim piatu? Anak itu mengangguk Dan kau bekerja menggembala kerbau-kerbau ini? Anak itu mengangguk lagi, dan melanjutkan dengan jawaban mulutnya Menggembala kerbau, menyabit rumput dan segala macam pekerjaan lain Bukan men, pikir wanita itu Anak ini yatim piatu dan sekecil ini sudah bekerja Kau tidak mempunyai sanak keluarga lagi? Hidup sebatang kera di dunia ini? Kembali anak itu mengangguk Wanita itu menjadi semakin tertarik Anak sekecil ini, tidak ada orang tua, tiada sanak keluarga, hidup hanya sebatang kera Bekerja ikut orang dalam keadaan miskin, namun kelihatan begitu berbahagia Berbahagia kah hidupmu, anak baik? Anak itu memandang tidak mengerti Berbahagia? Apa maksudmu? Kini wanita itu yang memandang bingung Apa sih bahagia itu? Ia sendiri pun tidak tahu Eh, haha, begini, anak baik Apakah kau tidak pernah merasa berduka? Berduka? Kenapa harus berduka? Tidak harus, akan tetapi Engkau hidup sebatang kera Engkau hidup miskin sekali Pakaianmu setengah telanjang Makananmu roti kering yang keras seperti tadi Apakah engkau tidak merasa sedih? Sedih? Tidak, aku tak pernah sedih Kenapa harus sedih? Setiap pagi aku menggiring kerbau-kerbau ini ke sini Sarapan apa saja yang ada Jika bibit siok belum masak apa-apa sepagi ini Aku membawa roti kering Kemudian aku menggiring kerbau-kerbau ini ke sawah Kepada paman siok yang akan meluku sawah dengan para pembantunya Dan aku pergi menyabit rumput Sesudah itu membantu pekerjaan paman siok atau istrinya di rumah Menyapu lantai, membersihkan apa saja di rumah Atau menimba air Tidak, aku tidak sedih bibi Aku memiliki banyak pekerjaan Tidak sempat bersedih-sedih Lagi pula, mengapa aku harus sedih? Anak itu lalu bangkit dan menggiring kerbaunya keluar dari dalam kubangan air Tanpa bicara lagi meninggalkan wanita itu yang masih duduk termenung bagai patung Karena banyak pekerjaan, maka anak itu tidak sempat bersedih-sedih Dan pula, mengapa dia harus sedih? Dan dia sendiri? Mengapa dia bersedih? Karena memikirkan keadaan dirinya Karena pikirannya selalu melayang-layang memikirkan nasibnya yang dianggap buruk Sehingga dia merasa ibah diri Kasihan kepada diri sendiri Lalu menjadi melangsa Dan timbulah duka Ah, ia sudah tersesat Membiarkan pikirannya menguasai diri Dan pikiran celaka ini selalu membayangkan hal-hal yang dianggapnya buruk Tidak, dia harus mengisi hidup dengan pekerjaan yang berguna Seperti anak itu Dan ia seorang pendekar Mengapa harus menganggur? Hang Li, engkau memang wanita tolol Demikian wanita itu memaki diri sendiri Ia adalah Kau Hang Li Putri tunggal dari pendekar Kau Chin Leong dan istrinya, Sumahui Kau Hang Li adalah cucu tunggal dari Mendiang Naga Sakti Gulun Pasir Bukan seorang wanita biasa Wanita berusia 24 tahun ini adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Mewarisi kepandayan ayah dan ibunya Ayahnya adalah keturunan Naga Sakti Gulun Pasir Sedangkan ibunya adalah keturunan para pendekar Pulau Es Seperti telah kita ketahui Hang Li telah dijodohkan dengan Tio Hwi Kong Putra Jaksa Tio yang jujur dan adil di kota Pauteng Hang Li yang menerima berita bahwa Sin Hang telah menikah dengan Putri Guru Silat BHA di kota Lu Jiang Tak dapat membantah lagi kehendak orang tuanya Usianya sudah 23 tahun dan harapannya untuk dapat berjodoh dengan pria yang diam-diam di cintanya Yaitu Sin Hang yang masih terhitung susuknya telah sirna Maka untuk berbakti kepada orang tuanya Ia menurut saja ketika ayah ibunya memilih Tio Hwi Kong menjadi suaminya Semua orang pun akan menganggap bahwa pilihan itu sudah tepat sekali Tio Hwi Kong seorang pemuda berusia 25 tahun yang tampan dan gagah Pandai silat dan sastra Putra Jaksa Tio yang terkenal sebagai seorang pembesar yang adil dan bijaksana Kedudukannya tinggi dan dihormati semua orang Juga serba kecukupan walaupun tidak kaya raya Kurang apa lagi? Ternyata memang kurang satu Dan yang satu inilah yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan rumah tangga Yang kurang itu adalah cinta kasih antara dua orang muda yang dijodohkan Hwi Kong tadinya girang sekali bahwa dia berhasil mendapatkan gadis yang dijadikan rebutan Gadis gagah perkasa dan cantik jelita itu Biarpun ada ganjalan dalam hatinya melihat betapa calon istrinya roboh pingsan Ketika bertemu dengan susuknya yang bernama Tan Sin Hang itu Akan tetapi dia ingin melupakan semua itu dan dia bersikap mesra dan mencinta Ia menikmati haknya sebagai seorang suami dan menganggap bahwa Hang Li seorang istri yang cukup menyenangkan hatinya Tetapi hanya sampai di situ saja Hubungan antara sepasang suami istri barulah akan membahagiakan kalau didasari cinta kasih kedua pihak Oleh karena Hang Li tidak dapat memusatkan perhatiannya dalam bermesraan dengan suaminya Karena memang tidak ada dasar cinta Maka hal ini terasa oleh Hwi Kong Diam-diam ia merasa penasaran dan kecewa Akan tetapi ia lalu menghibur diri dengan pergaulan di luar Dan pergaulan inilah yang menyeret Hwi Kong ke dalam pengejaran kesenangan yang tidak sehat Ia mulai berfoya-foya, bermabuk-mabukan, bahkan mulai suka berjudi dan bermain dengan wanita pelacur Hang Li mendengar akan hal ini Bahkan ia melakukan penyelidikan sendiri dan melihat suaminya mabuk-mabukan di rumah pelesir Tentu saja Hang Li menjadi marah dan menegur suaminya Kekerasan hati Hang Li inilah yang akhirnya justru membuat Hwi Kong memberontak dan melawan Dia adalah seorang putra pembesar dan melihat betapa istrinya marah-marah dan hendak menekannya Tentu saja dia menjadi penasaran Seorang istri harus taat, patuh dan hormat kepada suaminya Demikian dia memarahi Hang Li Lalu mulailah terjadi bentrokan dan percepcokan antara mereka Baru beberapa bulan menikah sudah mulai cepcok Melihat ini, orang tua kedua pihak berusaha keras untuk mendamaikan mereka dengan sikap bijaksana Yaitu memarahi anak masing-masing Namun, kedua orang suami istri muda itu sama-sama keras hatinya Dan karena memang pada dasarnya tidak ada rasa cinta di antara mereka Maka semua usaha orang tua kedua pihak gagal Percepcokan makin meningkat Melihat bahwa kalau sampai terjadi perkelahian akan membahayakan Akhirnya kedua orang tua masing-masing bersepakat untuk mengambil jalan keluar yang paling akhir Yaitu perceraian Hang Li bercerai dari suaminya setelah menjadi suami istri selama kurang dari setahun saja Setelah bercerai secara resmi, Hang Li lalu pergi merantau Kedua orang tuanya mengijankannya karena melihat bahwa hal itu perlu untuk memberi kesempatan anak mereka melupakan peristiwa duka yang menimpa dirinya Demikianlah, Hang Li mulai merantau Namun, ia tidak pernah dapat membebaskan diri dari duka dan kecewa Apalagi kalau ia membayangkan betapa susuk yang dicintanya, Sing Hong, sekarang hidup berbahagia dengan istrinya Ia merasa makin terpukul dan berduka Sampai pada pagi hari itu, ia bertemu dengan seorang anak pengembala kerbau Dan keadaan anak itu menggugah kesadarannya bahwa selama ini ia membiarkan dirinya tenggelam ke dalam duka yang diadakan oleh pikirannya sendiri Ia terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu besar rasa ibadirinya sehingga ia lupa bahwa hidup bukan sekedar merenungkan segala hal yang buruk dalam hidup yang telah dialaminya Justru hidup adalah medan di mana pengalaman baik atau buruk terjadi, dan segala peristiwa yang sudah berlaku itu tidak ada gunanya untuk dikenang dan disedihkan lagi Yang sudah biarlah sudah, yang lewat biarlah lewat Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting daripada sekedar termenung menyedihi dan menangisi hal-hal yang telah terjadi, yang telah lewat Biarpun ia akan menangis dengan air mati darah, tetap saja hal yang telah berlalu itu tidak akan dapat kembali Kau sungguh cengeng, Hang Li Lihatlah anak itu Dia jauh lebih bijaksana daripada engkau Dia dapat menikmati hidupnya, dapat hidup bahagia karena mampu menerima apa adanya dengan penuh gairah Hayo, waktunya untuk bangkit, untuk bangun Demikian Hang Li mencela diri sendiri sambil bangkit berdiri Wajahnya kini berubah Tidak lagi murung seperti tadi, melainkan berseri Sepasang matanya yang lebar itu mulai bersinar-sinar dan mulutnya yang manis itu mulai dihias senyum Tiba-tiba terdengar jerit tangis di depan Ia cepat melihat dan alisnya berkerut Matanya mengeluarkan sinar mencorong marah ketika ia melihat apa yang terjadi tak jauh di depan sana Anak pengembala kerbau tadi sedang menangis sambil menjerit-jerit dan berusaha untuk menghalangi lima orang laki-laki yang hendak menuntun pergi lima ekor kerbaunya Jangan! Jangan ambil kerbau-kerbau ku anak itu menjerit-jerit Akan tetapi seorang di antara mereka mendorong dada anak itu sehingga dia terlempar dan terjengkang dengan keras Hang Li melihat bahwa lima orang itu adalah laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun Berpakaian ringkas, bukan pakaian orang dusun Wajah mereka itu memperlihatkan kebengisan dan kekejian, dan melihat betapa ada senjata golok di punggung mereka Mudah diduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang biasa memaksakan kehendak dengan kekerasan dan kini agaknya hendak merampas lima ekor kerbau gemuk milik bocah itu Perampok-perampok jahat teriak Hang Li dan dengan beberapa kali lompatan saja ia sudah berada di dekat anak itu Jangan takut, adik yang baik, aku akan menghajar mereka dan mengembalikan kerbau-kerbau mu Melihat munculnya seorang wanita muda yang cantik jelita, tentu saja lima orang itu tidak menjadi takut Bahkan mereka tertawa-tawa secara kurang ajar dan seorang di antara mereka berkata Aduh, nona manis, mari engkau ikut dengan kami Ketahuilah bahwa ketua kami sedang mengadakan pesta, maka engkau dapat menyenangkan hati kami Jangan khawatir, ketua kami orangnya raya dan engkau akan menerima hadiah yang banyak, hahaha Wajah Hang Li berubah merah sekali Jahanam bermulut busuk bentaknya Akan tetapi, dua orang di antara mereka menerjang ke depan, seperti berlomba hendak menangkap gadis yang cantik itu, tidak seperti gadis dusun yang sederhana Diam-diam Hang Li terkejut juga melihat gerakan mereka Kiranya mereka ini bukan orang-orang kasar biasa, bukan para perampok yang lebih mengandalkan kekejaman dan kekerasan serta tenaga besar saja Melihat gerakan kedua orang itu, tahulah dia bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi Namun tentu saja Hang Li tidak menjadi gentar menghadapi cengkeraman kedua orang yang dilakukan dari kanan-kiri itu Ia malah menyelingap maju dengan cepat, di antara kedua orang itu, dan membalik secara tidak terduga, kaki dan tangannya bergerak ke kanan-kiri Des! Plak! Lima orang di kanan-kirinya terkejut bukan main karena yang seorang sudah tertendang perutnya dan seorang lagi tertampar pipinya Itulah satu di antara jurus-jurus Sin Leong Chiang Hoat yang amat hebat dari Istana Gulun Pasir Dua orang itu mengaduh Mereka memandang dengan mata, terbelalak kepada Hang Li, yang seorang mengelus elus perutnya yang mendadak menjadi mulas, dan yang kedua mengusap darah yang mengalir di sudut bibir yang pecah Mereka kini menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis keng ou yang liai, maka lenyaplah sikap main-main mereka Mereka berdua merasa malu sekali dan penasaran bahwa dalam segerakan saja mereka telah terpukul dan ditendang oleh gadis itu Ini merupakan penghinaan besar Mereka adalah tokoh-tokoh besar, bukan sembelarangan maling atau perampok kecil, dan kini mereka dihajar oleh seorang gadis Serat Serat nampak dua sinar berkilauan saat mereka mencabut golok dari punggung masing-masing Tiga orang teman mereka yang lain hanya menonton karena biarpun tadi dua orang teman mereka telah terkena tamparan dan tendangan gadis itu Namun mereka masih tidak meragukan bahwa dengan golok di tangan, kedua orang teman mereka tentu akan mampu mengalahkan gadis itu Terlalu memalukan kalau sampai mereka berlima harus mengeroyok seorang wanita muda seperti itu Sekarang sepasang metahang li mencorong dan kegembiraannya semakin bernyala bersama semangatnya Inilah hidup Inilah sesuatu yang selama ini dia rindukan Dia kehilangan gairah ini, gairah seorang pendekar yang menentang kejahatan Rasanya ia ingin tertawa sepuasnya Inilah hidupnya Inilah dunianya Inilah kewajibannya Seperti kewajiban yang dikerjakan sehari-hari oleh anak pengembala itu dengan penuh gairah dan kegembiraan Sengaja dia tidak mau mencabut pedangnya karena tadi dia sudah mengukur sampai di mana tingkat kepandayan dua orang itu Biarpun mereka bergolok, ia tidak gentar menghadapi mereka dengan tangan kosong saja Golok pertama menyambar, mengancam lehernya dari samping kanan Sambaran itu cukup cepat dan kuat, mendatangkan sinar panjang serta suara mendesing Dengan gerakan lincah, hanya menggeser kaki dan memutar tubuh, golok itu mengenai tempat kosong dan pada saat itu pula, golok kedua menyambar dari kiri, membacok ke arah penggangnya dari samping Serangan ini berbahaya sekali, datang dengan cepatnya dan kalau sampai mengenai sasaran, tubuh wanita cantik itu tentu akan terbabat bagian tengahnya dan akan putus menjadi dua potong Akan tetapi tiba-tiba si penyerang mengeluarkan seruan kaget karena melihat wanita itu lenyap atau lebih tepat terbang ke atas sehingga goloknya menyambar tempat kosong Kiranya Hang Li sudah mempergunakan ginkangnya yang istimewa untuk melompat ke atas, dan dari atas kakinya menendang ke pundak si penyerang Kembali ia membalik Begitu tendangannya mengenai pundak, tubuhnya menyambar ke belakang Sebelum orang pertama menyerangkan goloknya, tangan Hang Li sudah mengetuk lengan orang itu sehingga goloknya terlepas dan orang itu berteriak kesakitan, bersamaan dengan teriakan orang yang tertendang pundaknya tadi Bibi, tolong! Hang Li terkejut dan ketika ia melihat betapa bocah penggembala kerbau tadi dikempit di bawah lengan seorang di antara lima penjahat dan di bawah lari, ia pun mengejar Jahanam busuk, lepaskan anak itu teriaknya sambil mengejar Akan tetapi, penculik anak itu sudah lari agak jauh dan menghilang ke dalam hutan Karena khawatir akan keselamatan bocah itu, Hang Li mempercepat larinya dan terus mengejar Ternyata orang yang menculik bocah itu mampu berlari cepat sekali dan agaknya mengenal baik hutan di sepanjang lembah sungai yang C itu Bocah itu menjerit-jerit terus sehingga mudah bagi Hang Li untuk terus mengejar dan karena memangnya memiliki ginkang, ilmu meringan tubuh, yang lebih tinggi dan dapat berlari lebih cepat Maka akhirnya ia dapat menyusul orang itu yang terpaksa berhenti di tepi sungai Ketika Hang Li muncul di dekat tempat itu, dia melemparkan tubuh bocah itu ke dalam sungai Dan tanpa menoleh lagi dia pun melarikan diri Tentu saja Hang Li lebih dahulu memperhatikan keadaan bocah penggembala yang dilempar ke sungai Bocah ini ternyata pandai berenang dan dapat berenang ke tepi Akan tetapi karena tepian sungai itu curam dan anak itu tidak dapat naik Hang Li lalu menelungkup dan menjulurkan tangannya untuk menarik anak itu ke atas Terpaksa ia melepaskan penculik anak itu yang sudah melarikan diri entah kemana Anak baik, engkau tidak apa-apa, bukan? Apakah orang jahat itu melukaimu? Anak itu tidak menangis lagi dan dia memandang kepada Hang Li sambil menggeleng kepalanya Tidak, Bibi, dan terima kasih atas dan tuan Bibi Akan tetapi kerbau ku Hang Li teringat Mari kita mencari kerbau mu di sana katanya Dia memondong tubuh anak itu, lalu lari secepatnya Anak itu menggigil ketakutan, akan tetapi diam saja Hanya memejamkan matuk ketika merasa betapa dia dilarikan seperti terbang cepatnya Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat kubangan kerbau Seperti yang telah diam-diam dikhawatirkannya Lima orang kerbau itu sudah lenyap dan lima orang penjahat itu pun tidak nampak bayangannya lagi Tentu saja anak itu lalu menangis Hang Li mengepal tinjunya Selaka, pikirnya Dia telah tertipu oleh para penjahat itu Agaknya tadi para penjahat itu maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh Maka seorang di antara mereka sengaja melarikan anak itu untuk memancingnya pergi dari situ dan mengejarnya Kemudian, pada waktu hampir tersusul Orang yang licik itu melemparkan tubuh si anak ke dalam sungai Sehingga kembali Hang Li tidak dapat melanjutkan pengejaran karena harus menolong bocah pengembala Sementara itu, dengan enak saja keempat orang kawan penjahat itu telah melarikan lima ekor kerbau yang tidak dijaga Sudahlah, jangan menangis Hang Li membujuk Aku akan mencari mereka Tapi, tapi, bibi Tentu paman ciok dan bibi ciok akan marah sekali kepadaku karena kerbau mereka hilang semua Lima ekor kerbau itulah milik mereka satu-satunya yang menghidupkan kami semua Hang Li menarik napas panjang Benar juga, dan mungkin karena duka dan marah, keluarga itu akan memukul anak ini atau mengusirnya Mari kuantar kau ke dusun Aku yang akan memberi penjelasan kepada paman ciok itu, dan aku yang akan mengganti kerugian mereka Hayolah ia menggandeng tangan anak itu yang masih nampak ragu-ragu dan ketakutan Dusun itu kecil saja, hanya ditempati oleh peluhan keluarga yang hidupnya amat miskin, petani-petani sederhana Seperti yang dikhawatirkan anak itu, kedua orang suami istri itu terkejut bukan main ketika melihat anak itu pulang tanpa membawa lima ekor kerbau mereka bersama seorang gadis cantik Mereka menjadi marah dan berduka mendengar bahwa lima ekor kerbau mereka dirampas seorang Anak celaka Anak tidak mengenal budi, tidak tahu diri laki-laki si ciok itu dengan muka merah dan mata melotot sudah menyambar sebuah gagang cangkul Kemudian menghantamkan kayu yang sebesar lengan itu ke arah kepala anak pengembala yang ketakutan Plak! Kayu pemukul itu tertahan di atas dan si petani terpaksa melepaskan kayu itu karena tangannya terasa nyeri bukan main ketika pemukul itu tertangkis oleh tangan Hang Li Kau hendak membelanya? Siapakah kau yang berani membela anak durhaka ini? Dia telah membikin kami bangkrut, membikin kami celaka Ah, kami akan mati kelaparan tanpa lima ekor kerbau itu petani itu membentak marah dan mengeluh penuh duka Juga istrinya marah sekali dan ia maju mendekati Hang Li Kau ini perempuan siluman dari mana berani mencampuri urusan kami Anak ini jahat! Sudah kami pelihara baik-baik, eh, hari ini dia membuat hilang lima ekor kerbau kami Mungkin dia bersekongkol dengan pencuri kerbau, anak jahat dan ia pun hendak maju menerkam anak pengembala itu Hang Li cepat menangkap lengan wanita itu Sabarlah, bibi dan kau juga aman Ketahuilah bahwa aku menyaksikan sendiri ketika lima ekor kerbau itu dicuri orang jahat Mereka adalah lima orang perampok jahat Bahkan adik kecil ini hampir saja mereka bunuh, untung aku kebetulan lewat dan dapat menyelamatkannya Jangan khawatir, aku tahu akan keadaan kalian yang melarat Aku akan sungguh-sungguh mencari lima ekor kerbau itu sampai aku dapat mengambilnya kembali dan menyerahkan kepada kalian Anak ini tidak bersalah, harap jangan dipukul atau dihukum Enak saja petani itu bersumut Mudah saja kau berjanji, Nona Kalau engkau pergi lalu tidak kembali, tidak membawa kerbau-kerbau itu kembali kepada kami Kemana kami harus mencarimu Tetap saja lima ekor kerbau kami hilang Hang Li tersenyum Jangan khawatir, sebelum kerbau-kerbau itu ku temukan biarlah kalungku ini kalian pegang dulu Dan benda ini sebagai penggantinya kalau lima ekor kerbau itu tidak dapat ku kembalikah kepada kalian Istri petani itu menerima kalung dan bersama suaminya memeriksa benda itu Sebuah kalung emas dengan mainan dari kemala yang indah Akan tetapi, keduanya adalah penduduk dusun yang tidak pernah mempunyai perhiasan seperti itu Maka keduanya tidak tahu apakah benda itu cukup berharga untuk mengganti lima ekor kerbau mereka Tunggu dulu, ku panggil Cho Anto Ako di sebelah Dia tahu tentang harga barang seperti ini Tiba-tiba Seng Suami berkata dan dia pun lari keluar dari rumahnya Istrinya memandang kepada Hang Li dan tersenyum esam Kami, kami tidak tahu harga barang seperti ini Hang Li tersenyum aklum Ia tahu bahwa harga kalungnya itu dapat dipakai membeli 10 ekor kerbau Kalau tidak demikian, tidak mungkin dia mau menyerahkannya kepada mereka Ia bukan seorang penipu Petani itu datang berlari-lari bersama seorang petani lain yang lebih tua Cho Anto Ako, tolong kau lihat dan taksir barang ini Apakah benar tulen dan dapatkah dipergunakan membeli 5 ekor kerbau? Petani si Cho Anto Ako menerima kalung Dengan sikap seorang ahli, dia memeriksanya, menimbang dengan tangan, memeriksa kemala yang menjadi mainan kalung Kemudian memandang kepada Hang Li Dia tadi sudah mendengar dari petani siok tentang 5 ekor kerbau yang hilang dan hendak diganti dengan kalung ini Kalau aku yang menjualnya ke kota, kiranya hanya bisa pas saja untuk membeli 5 ekor kerbau Sekarang begini saja, daripada engka susah-susah, lebih baik barang ini kutukar saja dengan 5 ekor kerbau Bagaimana pendapat kalian tanyanya kepada suami istri ciok? Hang Li mengerutkan alisnya Ia berhadapan dengan seorang penipu, dan hal ini membuatnya marah Sekali sambar, ia sudah merampas kalung itu dari tangan petani si Cho Anto Ako Kau mau menipu, ya? Pergi sana sebelum ku tampar kepalamu bentaknya Petani Cho Anto Ako Hendak marah, akan tetapi cuan rumah ciok yang maklum bahwa gadis itu bukan hanya menggertak kosong Cepat menarik tangannya diajak keluar, kemudian dia kembali sambil membungkut bungku Sekarang kami percaya, Nona Baiklah kalung ini kami terima sebagai pengganti 5 ekor kerbau kami yang hilang, katanya Hem, siapa mau memberikan kalung ini kepadamu bentak Hang Li Kalung ini cukup untuk membeli sedikitnya 10 ekor kerbau Ku katakan tadi, aku akan mencari kerbau-kerbau kalian itu dan mengembalikannya kepada kalian Kalung ini hanya untuk pegangan saja, supaya kalian tidak menyiksa anak ini Nanti kalau aku tidak berhasil menemukan kerbau-kerbau itu, barulah aku akan berikan kalung ini kepada kalian Suami istri itu tersenyum dengan wajah berseri Nona, kami berdua amat mencinta anak ini, kami anggap seperti anak sendiri Bagaimana kami akan tega menyiksanya? Jika tadi aku hendak memukul adalah karena kesedihanku mendengar 5 ekor kerbau kami hilang Kami tidak akan marah kepadanya, Nona Hang Li memandang kepada anak itu dan ia melihat kepala anak itu mengangguk, membenarkan apa yang diucapkan petani itu Hatinya menjadi lega dan ia pun berkata, baiklah, kalau begitu sekarang juga aku akan mencari para perampok itu Jangan kalian kena ditipu orang tadi Dia penipu Kalau kelak harus menjual kalung ini, kalian jual sendiri ke kota, ditukar dengan sedikitnya 10 ekor kerbau Kalian harus memperlakukan anak ini baik-baik Awas, kalau aku mendengar kalian menyiksanya, aku tidak akan memberi ampun Setelah berkata demikian, sekali meloncat, tubuhnya berkelebat lenyap dari situ Suami istri itu melongo Muka mereka pucat dan mengira bahwa gadis cantik tadi tentulah seorang dewi atau seorang seluman Terima kasih telah menonton!